Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan PSSI tengah berusaha agar Nathan Tuaol bisa main di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Meski demikian, ia menekankan dua hal penting. Pertama, agar publik tanah air tak terlalu berharap hal itu bisa terwujud. Menurutnya federasi tidak bisa menjamin mendapatkan izin dari SKH Renfian. Kedua, agar publik tidak meragukan kualitas pemain lain yang dimiliki Shin Taeyong di skuad Tim Nas U23 Indonesia. Keyakinan Sumarji ini tak lepas dari kepiawayan Shin Taeyong dalam menempatkan posisi pemain sesuai stok dan kebutuhan. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu cerdas dalam membentuk pemain sesuai dengan keinginannya dalam waktu cukup yang singkat. Duel perempat final antara Tim Nas U23 Indonesia melawan Korea Selatan dijadwalkan pada Jumat 26 April dini hari WEB. Pertandingan kedua tim akan kembali digelar di Stadion Abdullah bin Khalil, tempat keberuntungan bagi skuad Garuda.